Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 124 sampai 126. Kali ini kita akan mengerjakan tugas di 125 dan 126. Jadi jangan kemana-mana dulu, subscribe dulu dan like videonya. Nah, kita lanjut. Kita terjemahkan. Selanjutnya, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata sifat dalam bentuk, dalam tiga bentuk. Kita akan memulai dengan, nah ini bukan kata kerjaan ya, tetapi barangkali ini kesalahan, kesalahan dikit, yaitu kata sifat, adjektif. Ya, harusnya di sini objektif. Kita akan memulai dengan adjektif yang kita gunakan dalam percakapan. Jadi percakapannya yang mana? Nah, berdasarkan percakapan-percakapan yang di alaman 123, 122 dan alaman sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, pertama, kita akan mengerjakan, menulis, mengerjakan tugas menulis dalam kelompok. Ya, tugas menulis. Kita akan menyalin, apa yang akan ditulis? Nah, ini dia. Kita akan salin tabel dengan kata sifat dalam tiga bentuk ke buku catatan. Jadi, tabelnya yang di bawah ini ya, yang di bawah. Jalaman 125. Jadi, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, lanjut. Kita akan menulis tangan pekerjaan itu. Jadi, bagi kalian yang punya komputer, tidak boleh digunakan ya. Harus ditulis tangan. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kata-katanya. Nah, timbul masalah sekarang. Bagaimana cara mengucapkan kata-katanya? Karena pengucapan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, kita pergunakanlah terjemahan, Google terjemahan. Karena kita boleh menggunakan kamus di sini ya. Kita boleh menggunakan kamus. Kamusnya tidak dibatasi. Boleh menggunakan kamus digital ya. Google terjemahan. Sebagai contoh, saya ambil small. Kalau kita membacanya small ya. Small. Seperti itu bacaannya. Nah, kita dengar. Nah, itu dia. Small. 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 Nah, seperti itu mengucapannya ya. Nah, pergunakan untuk kata-kata yang lainnya. Nah, mengucapkan kelimaan. Udah. Yang kedua, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata sifat tersebut dalam tiga bentuk secara oral. Nah, jadi bagaimana cara guru melatih kita? Nah, kita lihat. Kita tidak boleh melihat tabel. Artinya, setelah tugas ini kita selesaikan, terisi semua, maka guru akan, apa yang dilakukan guru? Nah, ini dia. Akan melatih kita. Caranya, guru kita akan mengucapkan bentuk dasarnya. Apa bentuk dasarnya itu? Nah, yang ini. Yang adjektif ini ya. Small, strong, big, weak, tall, short. Nah. Dan kita akan mengucapkan dua bentuk kata lainnya. Kita akan mengucapkannya dengan cepat. Jadi, kalau seandainya guru mengatakan strong, Nah, dengan cepat kita akan mengucapkan stronger, the strongest. Kalau weak, kita lihat lagi apa isinya di sini. Kalau small, kita mengucapkannya dengan keras, dengan cepat. Smaller, the smallest. Nah, itu ya. Itu caranya guru melatih kita mengucapkan kalimat, kata-kata, kata sifat tadi dalam tiga bentuk. Kita akan mengucapkan kamus, kita akan mengucapkan kata-katanya, dan mengucapkan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan masing-masing kata secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia. Kita harus mengisi dari nomor 4 sampai nomor 16. Nah, ini cukup, tidak terlalu sulit ya. Nah, cukup ditambahkan saja akhiran ER ini untuk yang sini ya. Dan ditambahkan the akhiran EHS untuk bentuk yang ketiganya. Ya, ya kita kerjakan. Saya sudah buat ini. Nah, weak, weaker, tall, taller, shorter, thinner, higher, lower, heavier, lighter, younger, Oops, younger, older, longer, faster, slower. Nah, begitu juga yang gini. Tambahkan the depan dan diakhiri dengan EST. The weakest, the tallest, the shortest, the thinness, the highest, the lowest, the heaviest, the lightest, the youngest, the oldest, the longer, the fastest. Nah, apakah ada yang salah? Kita periksa. The weakest, the smallest, shortest, thinness, the highest, the highest, the highest, the highest, the lowest. Ya, kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Namanya juga manusia. Tapi, untuk kamu tidak boleh ada kesalahan. Karena itu menjadi salah satu penilaian. Ya, penilaian guru. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Di halaman 126, ada tugas lagi. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi pembelajaran kita. Kita akan mendiskusikan untuk menyelesaikan pernyataan di dalam kotak. Nah, mana kotaknya? Ini dia kotak ya. Kotaknya ini dia. Ya, ini kotaknya ya. Nah, apa terjemahannya? Saya mengetahui bahwa sekarang kami mempelajari untuk membandingkan ciri-ciri orang, binatang, dan benda-benda. Nah, mereka adalah, nah ini, big, small, tall. Nah, jawabannya adalah yang ini dia. Strong, segala macam. Nah, saya semua buat seperti ini. Ya. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kamu salin saja yang ada di tabel ini. Ya. Seluruhnya, slow sampai slow. Nah. Kita lanjut ke nomor dua. Saya juga mengetahui cara membandingkan orang, binatang, dan benda. Yaitu, untuk mengatakan lebih dalam bahasa Indonesia, kita menambahkan ER. Ya, ini dia yang saya merahkan ini. Ya, ER. Ke kalimat kata sifat. Ya. Jadi, untuk mengatakan lebih, lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah. Nah, itu menggunakan, kita tambahkan akhiran ER ke kata sifat. Ya. Untuk daripada, kita gunakan kata-kata ZEN. Ya, ini dia. Ya, sudah saya buat. Nah. Ya. Itu dia jawaban kita. Jawaban tugas untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalian untuk subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa. Kam�u, jangan lupa.